Bawaslu Kabupaten Merokeh lakukan penertiban terhadap alat peragak kampanye. Berupa Baleho dan Sepanduk Pasangan Calon, Kepala Daerah Tahun 2020, yang dipasang tidak sesuai dengan aturan, terkait adanya salah satu paslon, yang telah melanggar desain pada Baleho yang menampilkan salah satu toko, sedangkan dalam aturan PKPU bahwa pada Baleho atau Sepanduk, hanya boleh menampilkan paslon dan pengurus partai. Sebelumnya, pihak KPU Kabupaten Merokeh telah memberikan teguran, kepada salah satu paslon, sedangkan sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi. Setelah itu, Bawaslu melakukan penertiban pada Baleho dan Sepanduk yang melanggar zona atau tempat pemasangan, karena KPU telah menentukan ada sebelah zona yang harus dipatuhi. Untuk tim dari Satol PP dan Bawaslu dibagi menjadi lima titik untuk menertibkan Baleho dan Sepanduk. Kami konggus pertama itu kayak, yang pertama desain berdasarkan KPU 13, itu salah satu yang melanggar itu kan masalah desain. Ada beberapa paslon yang, sorry ada satu paslon yang, siarsinya tidak mencantumkan toko. Itu salah satu yang kami hari ini kapiskan untuk diselesaikan, masalah desain. KPU 2 itu masalah, apa namanya, zona pemasangannya itu. Jadi, untuk hari ini itu sudah kami bagi menjadi lima titik. Yang pertama yang disaksi itu, Bawaslu keadministrasi atau penurunan. Karena sudah dua kali kami menuruti, dan juga sudah ada teguran dari KPU terkait dengan, yang apa namanya, PKPU 13 mengenai pencantuman calon untuk kan, oleh PKPU kan dilarang, mencantumkan calon. Yang harus diada di situ itu menurut partai. Bukan toko ya, harus di garis bawah. Paslon dan semurut partai. Iya, itu hari ini yang kami prioritaskan untuk penertiban itu, itu pertama, pertama desain, kedua, letak. Letak, zona itu. Sebelah zona yang sudah ditentukan, di luar itu kami akan terkait. Ditambahkan Agustinus, dalam penertiban Baleho dan Spanduk ini, yang dilaksanakan oleh Bawaslu, melibatkan pihak Satpol PP, yang akan langsung menurunkan Baleho atau Spanduk. Amir dan Fardy melaporkan. Terima kasih.